Pendekar sejati jilid 36. Dengan sendirinya kesempatan baik itu juga tidak disiasiakan oleh Sin Capsikoh, segera ia pun melancarkan serangan, dalam keadaan demikian betapapun tinggi kepandayan Kiwi juga. Terasa kewalahan. Blok, selagi Kiwi menghindari suatu serangan mautubun tiong, kembali ia kena dihantam oleh tongkat Capsikoh. Anehnya Kiwi merasa tidak terlalu sakit oleh hantaman tongkat lawan, ia menjadi heran mengapa tenaga musuh banyak berkurang. Tetapi segera ia paham duduknya perkara, tentu disebabkan Tian Mo Kei Teh Tai Hoat yang dikeluarkan Sin Capsikoh sudah mulai lemah, tapi tidak diulanginya lagi karena merasa ada bala bantuan kini. Sedangkan ubun tiong tidak tahu seluk-beluk hal itu, melihat serangan Sin Capsikoh berhasil mengenai lawan, ia bergirang, segera kedua tangannya bekerja lebih cepat untuk mencegat jalan mundur Kiwi agar tidak dapat kabur. Ha, 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 kukirakah sudah dekat ajalmu, Kiwi, sebaiknya kau bunuh diri saja eje, ubun tiong dengan tertawa. Kalau tidak, bila jatuh di tanganku, tentu tidak mudah untuk mati sekalipun kau menghendakinya. Pengecut bentak Kiwi dengan gusar. Hektometer, sekalipun aku harus mati akan kubinasakan juga kau pengecut ini. Melihat Kiwi menjadi nekat, ubun tiong menjadi juri untuk menghadapinya secara keras lawan keras, dengan segala kelincahannya ia mainkan kedua tangannya, hanya sekejap saja di sekelilingnya tertampak bayangannya melulu, namun pukulan Kiwi tidak dapat mengenai sasarannya. Rupanya ilmu pukulan ubun tiong inilah hasil latihan selama dua puluhan tahun yang khusus disiapkan untuk menghadapi Kiwi. Namun Kiwi bukanlah tokoh silat kelas rendah, dia menghadapi serangan lawan secara tenang, setiap serangan dapat dipatahkan. Tidak sampai 30 jurus, lambat laun ia sudah dapat meraba jalan ilmu pukulan ubun tiong. Suatu saat mendadak ia menggertak keras terus menubruk maju, telapak tangannya segera membelah ke dada musuh. Cepat ubun tiong menangkis, kedua tangan beradu, belang, tubuh Kiwi tergeliat, sedangkan ubun tiong tergetar mundur dua tindak. Sin kepsikoh tidak tinggal diam, tongkatnya lantas menyabet bagian kaki Kiwi, namun Kiwi sempat melompat ke atas untuk menghindar. Pada saat itu pula ubun tiong sudah menubruk maju lagi. Padahal pukulan Kiwi tadi cukup keras, bahwa ubun tiong tidak tergetar jatuh, hal ini pun tak terduga oleh Kiwi. Tiba-tiba Kiwi menyadari sesuatu, ia terkejut dan murka pula, segera ia membentak. Bangsat yang tidak tahu malu, kau berani mencuri ilmu lekanku. Kau mencurinya dari siapa? Hayo lekas katakan. Ubun tiong bergelak tertawa, jawabnya, baiklah ku katakan padamu supaya kau bisa mati dengan tenteram. Yaitu Sin Leong Sing, bakal menantu kesayanganmu itulah yang memberikannya sebagai hadiah. Aku merasa tidak enak kalau menolak pemberiannya, terpaksa aku menerimanya. Hektometer, memangnya siapa sudi main mencuri segala, apalagi mencuri barangmu. Kiwi berjingkrak murka, bentaknya pula, hah, Sin Leong Sing itu pun manusia yang lupa budi dan ingkar janji? Baik, biar ku binasakan kau dulu baru nanti aku mencari bocah itu untuk membuat perhitungan. Mengikuti pembicaraan mereka itu, Sin Capsikoh menjadi bingung, ia heran bukankah Sin Leong Sing sudah menikah dengan Hai Giyokun, mengapa dikatakan pula sebagai menantu kesayangan orang Shiki ini? Terdengar Ubun Tiong menjengek pula, Hektometer, sudah sejak mula Sin Leong Sing tidak sudi menjadi menantumu, kau sendiri yang memaksa dia menikahi puterimu yang tidak laku kawin itu, maka jangan heran jika dia lupa budi dan ingkar janji. Apa yang dikatakan Ubun Tiong itu kedengaran ditujukan kepada Kiwi, tapi sebenarnya juga sengaja diperdengarkan kepada Sin Capsikoh, tujuannya agar membuat marah Kiwi, berbareng juga untuk menghilangkan rasa sangsi Sin Capsikoh. Benar juga Gusar Kiwi segera memuncak, teriaknya murka, Hektometer, kau bangsat ini berani mencuri belajar lewekanku, cuma sayang latihanmu belum sempurna saking murkanya ia lantas tertawa terkekeh-kekeh, suara tertawa yang seram itu membuat bulu Roma Ubun Tiong berdiri. Di tengah suara tertawa dan teriakan itulah pukulan Kiwi lantas memerondong Ubun Tiong pula, setiap pukulannya kini adalah maut. Sin Capsikoh ternyata masuk perangkap Ubun Tiong, ia merasa baru tahu duduk persoalannya. Segera tongkat bambunya bekerja untuk membantu Ubun Tiong mematahkan serangan maut Kiwi. Jengetnya, hi, orang Siki, kau terlalu menghina orang, sekalipun keponakanku menjadi menantumu juga takanku bantu kau. Siapa minta bantuanmu bentak Kiwi Gusar? Hektometer, hektometer, kalian berdua bukanlah manusia baik-baik. Hayolah maju, biarpun kalian mengerubut aku juga aku tak gentar, habis ini serangannya juga tidak kenal ampun lagi terhadap Sin Capsikoh. Menghadapi serangan maut musuh itu, mau tak mau Sin Capsikoh rada kedar. Penang dan hadapi dia sekuatnya, dia takkan bertahan lama ujar Ubun Tiong. Benar juga, belum lenyap suaranya, tertampak langkah Kiwi mulai sempoyongan dan tak bertenaga. Legalah hati Sin Capsikoh, segera tongkatnya menyabet pinggang lawan sambil menjengek, ya, tua bangka ini sudah hampir mampus, lekas kita binasakan dia saja. Ubun Tiong terbahak-bahak, segera ia pun melancarkan serangan maut. Kiwi merasa kerongkongannya makin lama makin kering, matanya mulai berkunang-kunang, sebisanya ia menahan darah segar yang bergolak hendak menyembur keluar dari mulutnya. Sekonyong-konyong ia bersuit panjang dan membentak. Kalian jangan tertawa dulu, ini, biar kalian juga kenal kelihayanku. Di tengah sambaran tongkat dan angin pukulan yang dasyat, terdengar suara belang yang keras, dada Kiwi terkena hantaman Ubun Tiong. Menyusul terdengar pula suara krek, kepalan Ubun Tiong tertangkap oleh Kiwi dan lengannya kena dipuntir sehingga ruas tulangnya terkilir. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa tongkat bambu sincapsikoh juga sudah mengarah ihgihoat bagian igam musuh. Namun Kiwi sempat membaliki sebelah tangannya, kontan tongkat bambu sincapsikoh tersampuk mencelat. Keruan kejut kepsikoh tidak kepalang, segera ia bermaksud mengelakkan diri pula dengan ginkangnya, tapi tubuh terasa lemas, kedua kaki serasa tidak mau menurut perintah lagi. Lantaran Kiwi harus melayani serangan sincapsikoh itulah maka Ubun Tiong sempat meloloskan diri, cepat ia menjatuhkan diri dan menggelinding pergi beberapa meter jauhnya. Yang konyol adalah sincapsikoh, ia sempat dipegang oleh Kiwi, plak-plak-plak, kontan Kiwi menempelengnya beberapa kali. Kau telah menghantam aku tiga kali, kini aku pun balas menempeleng kau tiga kali, hutang-priutang kita menjadi lunas dan jiwamu biar kuampuni, tapi lain kali kalau kepergok lagi janganlah kau minta ampun. Nah, lekas enyahlah demikianlah Kiwi membentak. Seumur hidup sincapsikoh mana pernah dihina orang sedemikian rupa. Beberapa kali tempelengan tadi telah membuat tipinya merah bengkak, walaupun tidak parah, tapi saking penasaran ia pun jatuh pingsan. Waktu ia siuman kembali, dilihatnya Ubun Tiong sedang memayangnya, sedangkan Kiwi sudah tidak tertampak pula. Mana bangsat tua itu tanya capsikoh dengan malu dan gusar pula. Agaknya luka bangsat tua itu pun tidak ringan, dia sudah kabur, tutur. Ubun Tiong. Kita sama-sama terjungkal di tangannya, sakit hati ini biarlah kita bergabung untuk menuntutnya bersama. Kiranya tadi Ubun Tiong bersembunyi di semak-semak lebat sana, setelah dilihatnya Kiwi pergi barulah dia muncul kembali setelah membetulkan tangan yang terkilir tadi. Sin Capsikoh coba menarik napas dalam-dalam, terasa sekujur badan kesakitan seperti ditusuk-tusuk, ia menjadi sedih, serunya, Sudahlah, aku sudah tidak berguna lagi dan tak dapat membantu kau. Rupanya kekuatannya sudah payah setelah dua kali mengerahkan Tianmoke Teh Taihoat tadi, ia menduga dirinya kalau tidak mati juga akan jatuh sakit parah dan ilmu silat juga sukar dipulihkan kembali. Agaknya Ubun Tiong dapat melihat keadaan Sin Capsikoh itu, katanya, janganlah putus asa, Sin Lociampua, lalu ia mengeluarkan sebatang jin som dan berkata pula, Ini adalah jin som ribuan tahun yang khasiatnya dapat memulihkan kekuatan dan tambah tenaga, setelah dimakan, dalam tiga hari kesehatanmu pasti akan pulih kembali. Dengan demikian kita dapat pula menuntut balas kepada bangsa tua itu. Jin som yang sukar didapat itu dicuri oleh Ubun Tiong dari sumbangan yang diterima Gakliang Chun pada ulang tahunnya dan kini kebetulan dapat digunakan untuk Sin Capsikoh. Siapakah kau, mengapakah sedemikian baik pada ku tanya Capsikoh? Ubun Tiong lantas memperkenalkan namanya, lalu sambungnya, aku adalah kawan baik keponakanmu, pula Kiwi adalah musuh bersama kita. Bicara terus terang, untuk menuntut balas kepada tua bangka itu aku sendiri pun tidak sanggup, rasanya engka sendirian juga tidak mampu. Hanya kita berdua bergabung barulah ada harapan untuk mengalahkan dia. Kiranya kedatangan Ubun Tiong ke daerah Miao ini adalah untuk mencari jejak Sin Leong Sing, ia pun tahu Sin Capsikoh adalah iblis perempuan yang berilmu tinggi, memangnya sudah ada maksudnya hendak menjebak Sin Capsikoh untuk membantu dia menuntut balas kepada Kiwi, kini kebetulan Kiwi juga sedang mencari perkara kepada Sin Capsikoh, sudah tentu hal ini cocok dengan maksud tujuannya. Selama hidup ini Sin Capsikoh boleh dikata tidak mempunyai sahabat karib, satu-satunya sanak keluarga, yaitu Sin Leong Sing, kini telah meninggalkan dia pula, dalam keadaan yang serba kehilangan inilah mendadak muncul seorang Ubun Tiong yang mau melayani dia dengan baik, tentu saja hal ini membuatnya terharu. Pikirnya, memang betul dia ingin bantuan tenagaku, makanya mau menyelamatkan jiwaku. Namun di dunia ini mana ada orang yang berbuat sesuatu tanpa pamrih, sedikitnya dia terlebih baik daripada keponakanku sendiri. Begitulah lantaran Sin Capsikoh adalah seorang yang suka mementingkan diri sendiri, maka dia mengira semua orang serupa juga dengan dia, maka soal saling memperalat, dianggapnya lumrah belaka, tentang baik dan busuk tak dibedakan lagi, sebab itulah tanpa terasa ia pun masuk perangkap Ubun Tiong. Karena pikiran itulah, tanpa sangsi lagi Sin Capsikoh lantas terima jin som pemberian Ubun Tiong dan dimakannya, katanya kemudian, baiklah, jiwaku ini kuanggap pemberianmu, asal ilmu silatku pulih, aku bersumpah akan bantu kau menuntut balas. Kalau kita menuntut balas padanya, ku kira tidak perlu keras lawan keras dengan dia, bila perlu kita bereskan dia dengan akal saja, ujar Ubun Tiong dengan tertawa. Coba katakan apa tipu akalmu yang bagus tanya Capsikoh. Bangsat tua itu mempunyai seorang anak perempuan, Tutur Ubun Tiong, marilah kita mendahului dia ke rumahnya dan menculik puterinya itu. Dalam keadaan begitu, biarpun kita tak dapat menandingi bangsat tua itu juga kita dapat menaklukan dia dengan Caroline. Benar, Jika benar bangsat tua itu terluka parah seperti katamu tadi, tentu kita dapat mendahului dia sampai di rumahnya, kata Capsikoh. Tentang kira bagaimana mengerjai anak perempuannya, hal ini boleh kau serahkan padaku saja. Mengenai diri Kiwi, memang benar seperti dugaan Ubun Tiong, tenaga dalamnya memang banyak terganggu, maka setelah pertarungan sengit itu, dia lantas masuk ke hutan yang rimbun dan mencari suatu tempat tersembunyi, di situ ia bersemadi mengumpulkan tenaga dan menyembuhkan lukanya. Entah sudah berapa lama dia tetirah di situ, ketika tiba-tiba mendengar suara tindakan dua orang menuju ke arahnya. Hati Kiwi tergetar, ia merasa menyesal tadi tidak membinasakan Capsikoh, ia pikir kalau sekarang yang datang ini adalah Capsikoh dan Ubun Tiong, maka jiwanya jelas terancam. Sementara itu kedua orang tadi sudah mendekat, terdengar seorang di antaranya sedang berkata, Hi, seperti ada orang bersembunyi di dekat sini, bukankah suara pernapasannya dapat terdengar? Dari mana kau dapat mengetahui yang bersembunyi di situ adalah manusia, kan bisa jadi binatang kelinci atau rusa, ujar temannya. Peduli manusia atau binatang, yang penting kita harus memeriksanya, kata orang pertama. Kiwi merasa suara kedua orang itu sudah dikenalnya, hatinya tergirak, ia coba melongok ke sana, terlihat kedua pendatang itu adalah seorang Hwasyo dan seorang Tosu. Hei, itu dia, di sini seru si Tosu kaget. Hah, bukankah kau ini Ki? Lutua? Terkejut dan girang pula Kiwi, cepat ia menjawab, Aha, Ting Heng dan Kahu Heng, mengapa kalian telah berganti bulu semua? Aku menjadi pangling pada kalian. Kiranya kedua orang itu ialah Hit Beng Tojin dan Pek Kui Hwasyo, 20 tahun yang lalu, sebelum kedua orang itu memeluk agama, mereka adalah sahabat karib Kiwi. Maka Hit Beng Tojin telah menjawab, Sudahlah, terlalu panjang untuk diceritakan mengenai urusan kami. Secara sederhana saja dapatku katakan bahwa kami sudah bosan dengan kehidupan kalangan hitam, makanya meninggalkannya dan menjadi orang suci. Pek Kui Hwasyo memegang tangan Kiwi dan bergelak tertawa, Ha, 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 aku mengirakah sudah mati, nyatanya masih hidup segar. Tahu begini tentu aku tidak sudi menjadi Hwasyo. Kiwi juga tertawa, katanya, Ha, ha, kau Hwasyo Sontoloyo ini tampaknya tidak pernah kenal peraturan agama segala. Kenapa kau tidak jadi Hwasyo jika mengetahui aku masih hidup? Soalnya mengenai Ubun Tiong, musuhmu itu, sebabnya kami menjadi orang suci dan ingin menghindari dia. Dan mengapa sekarang kalian berada di daerah Miao sini? Tanya Kiwi. Aku pun ingin tanya kau dengan soal yang sama, ujar Pek Kui Hwasyo. Hi, Kilotoa, apakah kau terluka parah dan tadi sedang mengerahkan tenaga dalam untuk penyembuhan diri? Ya, tadi aku benar-benar telah terjungkal habis-habisan, kata Kiwi. Cuma lukaku ini pun tidak begitu parah, hanya habis bertempur sengit dan banyak tenaga dalam yang terganggu. Itbang dan Pek Kui Hwasyo kenal kelihayan Kiwi, mereka terkejut ada orang yang sanggup bertempur sengit dengan teman lama ini. Segera Pek Kui Hwasyo bertanya, Siapakah orang yang bertempur dengan kau? Masakah begitu lihai? Seorang ialah Ubun Tiong, satu lagi ialah Sin Capsikoh, Tutur Kiwi. Sebenarnya perempuan siluman itu pun tidak begitu lihai, hanya dia menguasai ilmu aneh sehingga aku dan dia sama-sama terluka. Cuma keadaannya mungkin jauh lebih parah daripadaku. Wah, jadi kau memergoki Ubun Tiong di sini? Apa kau tahu maksud kedatangannya ke daerah Miao ini? Tanya Pek Kui. Meski dengan teman sendiri, namun Kiwi tidak ingin menceritakan urusan pribadinya yang dahulu. Ia hanya menjawab, yang pasti tujuannya pasti tidak baik. Nah, kalian sendiri ada urusan apa datang kesini? Hati Itbang Tojin tergerak, tiba-tiba ia bertanya, Iblis perempuan Shisin yang bertempur dengan kau itu mempunyai keponakan bernama Sin Leong Sing, apakah kau tahu? Untuk apa kau menanyakan dia jawab Kiwi? Terus terang, kedatangan kami ini adalah untuk mencari Sin Leong Sing. Kiwi melengat, kalian bermusuhan dengan dia? Tidak, Jutru sebaliknya, dia adalah kawan kami, Tutur Itbang dengan tertawa, Oh, jadi bocah Shisin itu pernah berteman dengan kalian? Sungguh aku tidak menduganya sama sekali. Apakah kalian tidak anggap dia orang busuk? Tanya Kiwi. Bibinya orang busuk, tapi dia sendiri adalah orang dari kalangan pendekar kita, Tutur Itbang. Terus terang, kedatangan kami mencari dia ke sini adalah atas permintaan Ong Chong Chechu dari Tai O. Hi, Hi, Ki To Ako, Sin Leong Sing itu apakah muridmu? Akhirnya Pek Hwi Hwesyo tidak sabar dan langsung bertanya. Mengapa kau berpikir demikian? Jawab Kiwi. Sebab kami pernah bergebrak dengan dia karena salah paham. Ketika itu kami sudah mencurigai ilmu silatnya adalah ajaranmu. Kami tanya dia, tapi dia tak mau menerangkan, kata Itbang. Lalu ia pun menuturkan apa yang terjadi tempoh hari. Kiwi mengerut kening, katanya kemudian, aku tidak peduli apakah bocah itu orang dari kalangan pendekar atau bukan, yang jelas dia berkumpul dengan Ubun Tiong, mana bisa dia dikatakan orang baik. Kau salah jika berpikir begitu, ujar Itbang. Dia cuma tertipu oleh Ubun Tiong, setelah kami bicara dengan dia, kini dia sudah paham bagaimana pribadi Ubun Tiong itu. Diam-diam Kiwi bersyukur telah mengetahui duduknya perkara sehingga tidak sampai terjebak oleh akal licik Ubun Tiong. Segera ia bertanya pula, dan mengapa kalian mengetahui Liyong Sing datang kesini? Sudah lama kami tahu dia datang kesini, malahan kami juga tahu kini dia sudah meninggalkan daerah Miao ini, sebab kebetulan kemarin kami pergoki dia di tengah perjalanan, kata Pek Kwi Hwasyu. Jika kalian bertemu dia, mengapa tidak mengajaknya kembali ke Tai Ong tapi kalian masih berada di sini? Tanya Kiwi heran. Ada dua sebab, tuturit Beng Tojin. Pertama, dia tidak mau kembali ke Tai Ong bersama kami. Kedua, kami juga tahu Ubun Tiong berada di sini dan menduga Sin Leong Sing berada dalam bayangannya, hanya Sin Leong Sing sendiri tidak tahu hal itu. Dari mana kalian mengetahui sebanyak itu? Tanya Kiwi. Ceritanya cukup panjang, tutur Pek Kwi. Suatu hari, di suatu kota kecil terjadi pembunuhan dua orang dengan totokan berat, kedua orang itu adalah anak buah Kiyo Sik Yang. Coba kau terkah mereka terbunuh oleh siapa? Apakah Sin Leong Sing jawab Kiwi? Benar, tapi waktu itu Ubun Tiong juga berada bersama Sin Leong Sing, kota kecil yang kau maksud adalah Jing Leong Tin bukan? Ah, kiranya kau sudah tahu kejadian itu? Tidak, aku cuma diberitahu sekadarnya saja. Seorang kenalanku memberitahukan padaku tentang wajah pemuda yang dilihatnya, yaitu Sin Leong Sing, tapi dia tidak kenal Ubun Tiong, tutur Kiwi. Kiranya ada seorang bekas anak buahnya tinggal di Jing Leong Tin. Lantaran sudah dekat waktu yang dijanjikan dan Sin Leong Sing belum nampak pulang, maka Kiwi lantas keluar sendiri untuk mencarinya. Sebagai bekas tokoh Kang Ong Kawakan, anak buahnya cukup banyak tersebar di berbagai tempat, sebab itulah sumber beritanya cukup luas. Setelah mencari keterangan, akhirnya diketahui lah asal usul Sin Leong Sing, ia menjadi gusar karena pemuda itu telah menipunya, segera ia mengikuti jejaknya sampai di Jing Leong Tin. Dari bekas anak buahnya yang tinggal di kota kecil itu diperoleh keterangan tentang kedua anak buah Kiao Sikiang yang dikuntit oleh Sin Leong Sing dan kemudian terbunuh. Dari kejadian itulah kemudian Kiwi mengetahui Sin Capsikoh bersembunyi di daerah Miao, maka ia menduga Sin Leong Sing pasti pergi ke sana untuk mencari bibinya, sebab itulah ia pun menguber ke daerah Miao. Antara orang yang menaruh perhatian terhadap gerak-gerik anak buah Kiao Sikiang itu juga terdapat kawan dari Tai O, makanya kami pun mendapatkan keterangan yang cukup, tuturit bing. Kito aku, sambung pek kui, bagian pertama kau sudah tahu, tentu kau ingin tahu bagian lanjutannya yang belum kau ketahui. Sesudah membunuh kedua anak buah Kiao Sikiang, kemudian Sin Leong Sing hendak menuju ke daerah Miao untuk mencari bibinya, tapi Ubun Tiong memaksa dia pergi ke Sang Keng San, maka terjadilah pertengkaran antara mereka dan saling baku hantam. Ya, bagian kejadian ini aku memang belum tahu, lalu bagaimana kata Kiwi? Ia pikir ilmu silat Ubun Tiong jauh lebih tinggi daripada Sin Leong Sing, pertarungan itu tentu dimenangkan oleh Ubun Tiong. Akhirnya keduanya sama-sama terluka, hanya luka Ubun Tiong agaknya lebih parah, sedangkan Sin Leong Sing dapat pergi pada hari itu juga, sebaliknya Ubun Tiong perlu sembunyi seharian di tengah hutan, esok harinya barulah dia sanggup berangkat, tutur pek Kui Hwasiu. Kiwi menjadi heran hanya selama setengah tahun masakah ilmu silat Sin Leong Sing sudah maju sepesat itu, bahkan dapat menandingi Ubun Tiong dan melukainya, apakah pemuda itu mendapatkan ilmu ajaib? Terdengar Ed Beng Tojin menyambung pula, namun Sin Leong Sing tidak tahu kalau dia masih dikuntit oleh Ubun Tiong, ketika dia bertemu dengan kami barulah kami memberitahukan dia. Dengan sendirinya dia menjadi gelisah dan bergegas melanjutkan perjalanan. Mengapa dia tak mau ikut pulang ke Tai O, apa alasan yang dikemukakan dia tanya Kiwi? Menurut ceritanya, katanya dia hutang budi pada seseorang, sebelum membalas budi kebaikan orang itu dia sendiri tidak ingin menonjolkan diri di dunia Kang O, tuturit Bing. Dia juga mohon kami agar menganggap dia sudah mati saja. Rahasianya masih hidup di dunia ini supaya ditutup rapat, hanya kepada Ong Che Chu saja boleh diberitahukan. Mengenai apa sebabnya tak dijelaskan olehnya. Nah, engkau sendiri mungkin mengetahui, Kilo Toa? Kalian tidak tahu, dari mana aku bisa tahu jawab Kiwi. Padahal di dalam hati ia merasa paham apa yang dikatakan Sin Leong Sing hutang budi kepada seseorang itu, yang dimaksud tentu diri Kiwi sendiri. Tampaknya Sin Leong Sing bertapapun masih mempunyai perasaan. Pahwi lalu berkata pula, kami telah mengajaknya menuntut balas bersama kepada Ubun Tiong, tapi dia menyatakan mungkin Ubun Tiong sudah meninggalkan daerah Miao dan menuju ke suatu tempat lain, maka ia pun ingin lekas menyusul ke tempat yang dimaksud itu. Tiba-tiba Kiwi menyadari sesuatu, katanya cepat, jika begitu aku pun hendak berangkat saja sekarang. It Beng To Jin dapat menerka beberapa bagian, tanyanya, engkau hendak mencari Sin Leong Sing bukan? Benar, jawab Kiwi. Terus terang, dia juga dapat dikatakan sebagai muridku, tempat yang akan dia tuju bisa jadi adalah rumahku. Selama ini engkau mengasingkan diri di mana? tanya Pek Kaui. Kiwi menghela nafas, jawabnya, Sudahlah, kalian anggap saja aku sudah mati. Jika sakit hatiku dapat ku bereskan satu per satu kelak mungkin aku akan mencari kalian pula, kalau tidak, rasanya siapapun aku tidak ingin bertemu lagi. It Beng kenal watak Kiwi yang aneh itu, maka ia tidak berani bertanya pula, katanya, entah kesehatanmu sudah pulih kembali belum? Kalau perlu engkau boleh istirahat lagi di sini, biar kami menjaga kau. Terima kasih atas maksud baikmu, namun aku tidak dapat menunggu lagi, kata Kiwi. Luka ku ini soal kecil, aku dapat menyembuhkannya dalam perjalanan. Setelah berpisah, Kiwi melanjutkan perjalanan sendiri dengan pikiran yang bergolak. Sin Leong Sing sudah menikah dengan Hai Giyokun, tapi berani menipu anak perempuanku, betapapun persoalan ini tak dapat kuampuni dia. Tapi sekarang dia bergegas pulang, mungkin kuatir Rubun Tiong akan mencelakai anakki selagi aku tidak di rumah. Hektometer, ternyata dia masih tahu juga membalas kebaikan, hal ini membuat aku menjadi serba susah untuk menindaknya. Menurut keterangan, agaknya bocah si Sin itu pernah menemui Hai Giyokun, tapi tidak lagi mengaku siapa aslinya, mengapa dia bertindak demikian, apa sebabnya? Ya, urusan di dunia ini terlalu banyak yang aneh, bukan mustahil di antara mereka suami istri ada hal-hal yang sukar diketahui orang luar. Pendeknya persoalan ini baru akan menjadi jelas jika Sin Leong Sing sudah kutemukan, kini aku tidak perlu merisaukannya. Demikianlah Kiwi menimbang-nimbang. Begitulah berturut-turut ada tiga kelompok orang yang menuju ke Sang Keng San, Sin Leong Sing berada paling depan, menyusul Rubun Tiong dan Sin Capsikoh, sedangkan Kiwi berada paling belakang. Tapi hanya Kiwi yang mengetahui seluk-beluk persoalannya, Sin Leong Sing cuma tahu Rubun Tiong mungkin akan pergi ke Sang Keng San dan menyergap Kiki, ia tidak tahu kalau bibinya, yaitu Sin Capsikoh dan Kiwi juga menyusul di belakangnya. Selama sepuluh hari dalam perjalanan tiada terjadi sesuatu, ketika memasuki pegunungan yang dituju, mulailah kusut hati Sin Leong Sing. Sedemikian tulus dan murni cintanya padaku, tidaklah pantas kalau aku menipu dia lagi, demikian Leong Sing. Suatu bayangan anak darah yang suci murni lantas timbul dalam benaknya, itulah bayangan si Kiki. Oh, betapa manis dan menariknya anak darah itu. Ai, bila ku terangkan secara jujur, entah betapa ada akan berduka dan apakah aku tega melukai hatinya. Sekonyong-konyong bayangan anak darah itu berubah menjadi seraut muka yang dingin dan angker, itulah wajah Kiwi, ayah Kiki. Sin Leong Sing bergidik, teringat olehnya pesan wanti-wanti Kiwi ketika dia hendak berangkat serta ancamannya apabila sampai terjadi penyelewengan pelakuannya. Berpikir demikian, ia merasa lebih baik rahasia dirinya itu tetap ditutup saja. Sudah tentu Kiwi akan tanya sebab musabab pulangnya yang terlambat ini, tapi kan ada peristiwa Ubun Tiong ini, jika kini aku pulang untuk menyampaikan berita penting ini, tentu ceritaku akan dipercaya penuh. Betapapun hati Sin Leong Sing tetap tidak tenteram. Bayangan Kiwi dan Kiki lenyap dari benaknya, tapi sebagai gantinya bayangan Hai Giyokun timbul pula. Karena rasa menyesalnya, tanpa terasa mukanya menjadi panas terutama bila mengingat hubungannya dengan Hai Giyokun tidak lebih hanya suami istri nama Kosong Belaka. Akan tetapi biarpun suami istri kosong, hal ini hanya diketahui antara mereka saja, betapapun resminya tetap suami dan istri. Jika sekarang aku menikah dengan Kiki, apakah aku tega berbuat demikian terhadap Giyokun? Terjadilah pertentangan batin yang hebat, tapi akhirnya segi yang benar tetap berada di atas angin. Ia pikir dirinya sudah berbuat salah dan kesalahan itu tidak boleh diulangi lagi. Mana boleh sekaligus aku menipu dua gadis? Apalagi kebohongan akhirnya pasti akan terbongkar, akibatnya jiwaku akan melayang dan mereka pasti akan lebih berduka dan lebih benci padaku. Seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Akan ku ceritakan hubunganku dengan Ubun Tiong, habis itu juga akan ku tuturkan rahasia asal-usulku, care bagaimana da akan bertindak atas diriku terserahlah kepada Kiwi. Demikianlah setelah ambil keputusan itu, dada Sin Leong Sing terasa lapang, jalannya menjadi bersemangat. Di antara angin pegunungan yang meniup sepoi-sepoi itu sayup-sayup terdengar suara nyanyian anak perempuan. Itulah lagu rakyat yang biasa didendangkan Ki Ki, lagu yang ringan gembira tapi juga bernada sayu. Saat yang sama Ki Ki memang juga sedang kusut pikiran seperti halnya Sin Leong Sing, waktu itu dia sedang bersenandung sambil memetik bunga di lareng bukit untuk merangkai karangan bunga. Kini sudah pertengahan bulan 10, sudah lewat sebulan menurut waktu yang dijanjikan, mengapa dia belum nampak pulang? Tentunya Leong Toa ku takkan mendustai aku. Mungkin juga terjadi halangan di tengah jalan. Sehingga dia terlambat pulang, demikian pikiran Ki Ki sedang bergolak sehingga tanpa terasa ia bergumam sendiri. Pada saat itu pula Sin Leong Sing sudah mendekat, alangkah terharu hatinya mendengar gumaman si nona yang begitu mendalam cintanya, sedemikian dia mempercayai diriku, mana boleh aku mengingkari dia? Ia merasa di dunia ini satu-satunya orang yang benar-benar mencintai dia hanyalah Ki Ki seorang. Selagi dia hendak melangkah lebih dekat untuk kemudian mendadak muncul di hadapan Ki Ki agar nona itu terkejut dan kegirangan, tiba-tiba terdengar lebih dulu suara tertahan seorang sedang berkata, coba dengar, anak darah itu sedang rindu kepada kekasihnya, kedatangan kita ini agaknya tepat pada waktunya. Tidak kepalan kaget Sin Leong Sing, sebab suara itu dikenalnya sebagai suara Ubun Tiong. Cepat ia berjongkok di tengah semak kerumput, perlahan ia mengintip ke sana, dilihatnya Ubun Tiong sedang mendatangi bersama seorang wanita, ia tambah heran dan kejut setelah melihat wanita itu. Mengapa Bibi bisa berada bersama dia? Tampaknya hubungan mereka sedemikian rapatnya malah demikian pikirnya. Di lereng pegunungan itu tiada jalan buatan, seperti juga Sin Leong Sing, waktu itu Ubun Tiong dan Sin Capsikoh mendaki ke atas gunung dengan menyusur semak kerumput, arah yang mereka tempuh sama, hanya jaraknya dengan Sin Leong Sing ada beberapa puluh langkah. Saking cepatnya Sin Leong Sing bersembunyi ketika mendengar suara Ubun Tiong, maka jejaknya tidak sampai ketahuan. Sin Leong Sing tahu Ubun Tiong ingin menuntut balas kepada Kiwi, tapi dia tidak tahu kalau kemudian Kiwi juga mengikat permusuhan dengan Sin Capsikoh, sebab itulah dia tidak habis mengerti apa sebabnya Seng Bibi juga datang mencari perkara kepada Kiwi. Seketika ia menjadi bingung dan serba susah bagaimana harus bertindak nanti. Akhirnya ia ambil keputusan akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan Seng Bibi. Benarlah, segera terdengar Sin Capsikoh menanggap pe ucapan Ubun Tiong tadi, aku tidak jelas keadaan rumahnya, boleh kau bicara padanya, biar aku meronda di sini bagaimu. Baik, ku kira bangsat tua Seki itu pun takkan pulang secepat ini, kata Ubun Tiong. Nanti kalau kau melihat dia membawa aku ke rumahnya, itu berarti dia telah terjebak oleh bujukanku. Dengan begitu kau hanya perlu menunggu lagi sebenar dan kemudian menyusul ke sana tanpa khawatir lagi. Di tempat semuinyinya Sin Leong Sing dapat mendengar percakapan mereka, ia menjadi pedih dan kaget pula mendengar tipu muslihat mereka. Tak tersangka olehnya bahwa Seng Bibi ternyata tidak mau menerima nasihatnya untuk kembali ke jalan yang benar, sebaliknya kini malah bertambah menjadi jahat, bahkan bersekongkol dengan musuhnya untuk menyergap seorang nona yang masih polos. Sementara itu Kiki sudah selesai merangkai bunga dan baru saja mau pulang ketika tiba-tiba didengarnya ada orang datang dari belakang. Cepat ia menoleh, dilihatnya seorang lelaki tak dikenal sudah berdiri di depannya. Siapa kau tegurnya dengan terkejut? Aku adalah teman Sin Leong Sing, jawab Pubun Tiong sambil memberikan suatu nama palsu. Siapa itu Sin Leong Sing? Kiki menegas dengan melengak. Oh, jadi kau belum tahu? Sin Leong Sing ialah Leong Sin, Leong Toa Komu itu, jawab Pubun Tiong. Keterangan ini membuat Kiki terkejut dan bergirang pula, ternyata berita Leong Toa Komu yang dikenangnya siang dan malam akhirnya diterima juga. Ia pun curiga mengapa Leong Toa Komu menggunakan nama samaran, namun kini dia tidak sempat bertanya lagi, cepat ia menegas, Ah, kiranya engkau adalah sahabat Leong Toa Komu? Apakah Leong Toa Komu yang suruh kau kes ini? Bagaimana keadaannya? Walaupun si Nona masih bertanya terus, namun nadanya jelas telah percaya kepada apa yang dikatakannya tadi. Diam-diam Ubun Tiong bergirang, betapa mudahnya Nona itu ditipu. Ia pikir untuk menguatkan kepercayaan si Nona, ada baiknya memperlihatkan pula sesuatu bukti sesuatu rencana semula. Maka perlahan ia mengeluarkan sepotong robekan kain dan berkata, kau ini tentu Nona ki adanya. Apakah kau masih kenal benda ini? Pada waktu Sin Leong Sing hendak berangkat dahulu Kiki telah membuatkan sepotong baju baru padanya, maka ia masih kenal benar kain robekan ini berasal dari baju buatannya itu walaupun robekan kain ini sudah agak klusuh dan ada titik noda darah pula. Rupanya kain ini dirobek oleh Ubun Tiong ketika dia bertempur dengan Sin Leong Sing dahulu. Dengan girang dan khawatir Kiki lantas bertanya, dari-dari mana kau mendapatkan robekan kain ini? Iyalah pemberian Leong Toa komu itu, kini kau percaya tidak bahwa aku adalah sahabatnya ujar Ubun Tiong. Kiki mengangguk dan berkata, ya, tentu, tentu percaya. Lekas katakan, sebab apa dia memberikan robekan kain ini padamu? Bagaimana keadaannya sekarang? Mengapa ada bekas darah pada kain ini? Melihat kecemasan Sin Leong Sing, Ubun Tiong sengaja bersikap tenang, jawabnya, Nonaki, pertanyaanmu ini tentu akan ku jawab dengan jelas. Cuma aku ingin memberitahukan pula padamu bahwa bukan saja aku ini sahabat Leong Toa komu, bahkan aku pun sahabat lama ayahmu. Apakah betul? Wah, bagus sekali kalau begitu seru Kiki. Ayah sedang pergi mencari Leong Toa komu, apakah engkau bertemu dengan beliau? Sudah bertemu, jangan terburu-buru, akan kututurkan perlahan, ujar Ubun Tiong. Aku sudah kenal ayahmu pada 20 tahun yang lampau, waktu dia menikah dengan ibumu malahan aku pun hadir pada pestanya. Ibumu Shigak, puter ibu pati yang ciu, betul tidak? Cuma sayang, tidak lama setelah kau lahir ibumu lantas meninggal. Kiki tidak tahu asal-usul ibunya sendiri, tapi ibunya Shigak, hal ini jelas diketahuinya. Maka ia bertambah percaya kepada Ubun Tiong yang bicara, sejarah sebegitu tepat. Ia pikir, Paman bun, si palsu Ubun Tiong, ini ternyata kenalan ayah ibu, kebetulan aku dapat tanya mengenai diri ibu, mumpung ayah tidak di rumah. Cuma sekarang lebih penting adalah berita keadaan Leong Toa ko. Maka ia lantas bertanya pula, kalau ayah sudah bertemu Leong Toa ko, mengapa mereka tidak pulang bersama? Ubun Tiong sengaja menghela nafas, jawabnya, ah, mereka takkan pulang bersama lagi. Tentu saja Kiki terkejut, mengapa? Dengarkan ceritaku dengan tenang, ujar Ubun Tiong. Bukankah ayahmu telah menugaskan Leong Sin ke Yang Chiu untuk melakukan sesuatu dan berjanji dengan dia agar pulang dalam waktu setengah tahun, betul tidak? Benar, justru sudah lewat waktunya dan belum nampak dia pulang, maka ayah pergi mencarinya. Aku sendiri tinggal di Yang Chiu, ketika ayahmu menyuruh Leong Sin ke sana, pernah dia menyampaikan berita padaku agar aku mengawasi pemuda itu secara diam-diam. Sekarang apakah kau ingin tahu apa yang dilakukan oleh Leong Toa Komu itu di Yang Chiu? Apa yang dia lakukan boleh kau ceritakan nanti, yang penting sekarang hendaklah ceritakan bagaimana keadaannya? Apakah dia bertemu ayah dan terjadi sesuatu atas diri mereka? Baiklah, akan ku ceritakan lebih dulu bagian belakang, kata Ubun Tiong. Aku adalah kawan lama ayahmu, tapi kenal Leong Toa Komu baru terjadi setengah tahun yang lalu, perkenalan sekadarnya, tidak akrab, setelah dia disuruh ayahmu ke Yang Chiu barulah kami menjadi sahabat karib. Setelah dia selesai melakukan tugas yang dibebankan ayahmu kepadanya, aku telah menguntit dia dan melihatnya menuju ke suatu jalan lain, terpaksa aku menegur dan menasehati dia agar pulang ke sini, namun dia tidak mau. Ah, masakah begitu? Sebab apa Kiki menegas pula? Semula aku pun tidak tahu apa sebabnya tutur Ubun Tiong. Kemudian setelah ayahmu tiba, dengan marah dia menegur Leong Toa Komu itu, dari percakapan mereka itulah aku baru paham duduknya perkara. Duduk perkara apa maksudmu? Tanya Kiki pula dengan melenggong. Leong Toa Komu itu sesungguhnya bukanlah kaum keroco di dunia Kang O, tutur Ubun Tiong. Aslinya dia bernama Sin Leong Sing, murid pewaris Bun Yat Loan, itu bulim Beng Cu daerah Kang Lem yang termasyur. Maka ayahmu keluar menyelidikinya sendiri, dengan mudah saja ia dapat memperoleh keterangan sejelas-jelasnya mengenai diri Sin Leong Sing. Dia memakai nama palsu, walaupun ayahku telah dibohonginya, tapi ini kan juga cuma soal kecil saja, ujar Kiki. Ia pikir seharusnya ayah merasa girang setelah mengetahui Leong Toa Komu adalah murid Bun Tai Hiap, mengapa tidak dapat memaafkan dia malah? Terdengar Ubun Tiong menerangkan pula dengan tak acuh, ya, memang soal kecil. Tapi masih ada satu soal lain juga membohongi ayahmu dan soal ini bukan lagi soal kecil. Ada soal apalagi Kiki terkejut. Dengan tegas dan kata demi kata Ubun Tiong menjawab, sebelum ini Sin Leong Sing sudah punya istri. Sebab itulah dia tidak berani pulang ke sini. Keterangan ini seperti bunyi geledek di siang bolong, hampir Kiki tidak percaya kepada telinga sendiri. Ia tertegun sekian lamanya, akhirnya dia berteriak, tidak, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Tapi ini memang benar kata Ubun Tiong berlagak menyesal. Sebab itu pula ayahmu sangat marah. Hah seru Kiki kaget. Ayah bertindak apa kepadanya? Kau tentu kenal watak ayahmu, sekali dia sudah marah tentu tidak kenal ampun lagi, maka dengan murka dia hendak menghantam mati Sin Leong Sing, untunglah pada detik menentukan itu aku keburu datang dan berhasil melerainya. Walaupun jiwanya dapat ku selamatkan, namun ia pun terluka parah. Apakah membahayakan jiwanya Kiki menegas pula dengan khawatir? Mestinya ayahmu hendak membinasakan dia, setelah ku bujuk barulah. Dia mengampuninya. Lukanya cukup parah, syukur tidak membahayakan jiwanya. Dia berada di mana sekarang? Yang tanya Kiki. Jangan khawatir, aku telah mengantar dia ke tempat bibinya untuk tetirah, tutur Ubun Tiong. Bibinya bernama Sin Ye Ui, orang menyebutnya Sin Capsikoh, bibi ke-14 karena dia nomor 14 menurut turutan saudara-saudaranya, bibinya juga tokoh Kang Ong terkenal pada 20 tahun yang lalu. Dalam keadaan luka parah, Liong Sing suka mengingau dan berseru ingin bertemu dengan kau. Ia merasa mati pun tidak akan tenteram jika dia tidak melihat kau lagi dan memberi penjelasan padamu. Ia khawatir kalau ayahmu keburu pulang lebih dahulu dan bercerita apa yang terjadi, tentu kau akan benci sekali padanya. Tidak, dia telah salah sangka, betapapun aku takkan benci padanya, ujar Kiki sambil menggeleng. Ia khawatir kau membenci dia, juga khawatir kau akan berduka dan mengganggu kesehatanmu sendiri. Dia minta aku membawanya ke sini, tapi aku mana dapat memenuhi permintaannya. Akhirnya aku cuma menyanggupi akan membawa beritanya untuk Nona, apa yang kau ingin katakan padanya juga dapatku sampaikan padanya. Dan begitulah lalu dia merobek kain bajunya ini untuk bukti supaya kau mau percaya padaku. Apakah tiada pesan lain lagi tanya Kiki? Dia cuma pesan agar kau suka percaya padanya, katanya diatakan mengingkari kau selama hidupnya. Aku percaya penuh padanya, apakah dia hanya pesan sesingkat ini saja dia mengatakan masih perlu memberi penjelasan padamu, cuma dia ingin bicara berhadapan dengan kau. Dalam hati Kiki pikir pasti Liong To aku ada sesuatu yang sukar dikatakan kepada orang luar sehingga ingin bicara langsung padanya. Katanya kemudian, sebenarnya tanpa penjelasan juga aku percaya penuh dia takkan mendustai aku. Harap Paman Bun suka sampaikan padanya agar lekas pulang ke sini apabila lukanya sudah sembuh. Tapi dia masih menguaptirkan sesuatu, kata Ubun Tiong. Kuatir apalagi tanya Kiki? Dia kuatir ayahmu menolak kedatangannya lagi. Jika ayah melarang kedatangannya, biarlah aku mati saja di depan ayah. Care ini kurang baik, ujar Ubun Tiong. Kita kenal watak ayahmu, yang harus dikuatirkan adalah bukan soal ayahmu melarang kedatangannya, celakannya kalau ayahmu menjadi murka dan membinasakan dia. Habis bagaimana jalan yang paling baik? Tanya Kiki. Ku pikir sebaiknya kita mengundang bibinya untuk diruntingkan bersama Care bagaimana menghadapi ayahmu. Apakah kau ingin bertemu dengan bibinya? Tentu saja mau, jawab Kiki. Tapi apakah dia dapat meninggalkan Leong Toako yang masih sakit itu? Keadaan Leong Sing sudah mendingan, pula di rumah ada pelayan, kata Ubun Tiong. Terus terang, saat ini mungkin bibinya juga hampir sampai di sini. Dia telah berjanji dengan aku akan segera menyusul. Ia suruh aku mencari tahu dulu bagaimana sikapmu, jika kau percaya barulah dia mau bertemu dengan kau. Care bagaimana dia akan menghadapi ayahku? Dengan care halus atau kekerasan tanya Kiki. Katanya dia mempunyai care yang baik dan akan bicara padamu, aku percaya diatakan menggunakan kekerasan, tutur Ubun Tiong. Eh, tanpa terasa kita sudah bicara sekian lama dan hari pun sudah hampir gelap. Ya, engkau datang dari jauh, sepantasnya aku bertindak sebagai pemilik rumah. Marilah paman ikut pulang ke rumah, engkau tentu belum dahar, akan kubuatkan makanan seadanya bagimu. Jangan repot, ujar Ubun Tiong. Tapi boleh juga kita menunggu Bibi Liyong Sing di rumahmu. Bisa jadi malam nanti ia pun akan sampai di sini. Di tempat seminginnya Sin Liyong Sing dapat menyaksikan Ubun Tiong melangkah pergi bersama Kiki. Ia menjadi khawatir dan gemas pula, tapi tidak berani bersuara. Ia khawatir kalau bersuara bukan mustahil Ubun Tiong lantas turun tangan keji lebih dulu terhadap Kiki. Ia pun heran mengapa Seng Bibi bisa masuk perangkap Ubun Tiong sehingga berkomplot dengan dia. Jalan paling baik ialah Seng Bibi disadarkan dan ditarik ke pihaknya sendiri, dengan demikian barulah bangsa Ubun Tiong itu dapat dibereskan. Begitulah akhirnya ia lihat Ubun Tiong dan Kiki telah melangkah pergi jauh, kemudian ia lantas melompat keluar dari tempat sembunyinya. Sudah tentu Sin Capsikoh kaget melihat munculnya Sin Liyong Sing. Bibi, tahukah hengku orang macam apa Ubun Tiong itu segera Liyong? Sing bertanya selagi bibinya masih melongno. Dia kan sahabatmu ujar Sin Capsikoh heran. Sahabat apa? Malah aku hampir mampus di tangannya, kata Liyong Sing dengan gemas. Mengapa bisa terjadi begitu tanya Capsikoh terkejut? Tentu ada sebabnya bukan? Sebab dia adalah musuh Kiwi, jawab Liyong Sing. Aku pernah ditolong oleh Kiwi, tapi dia memaksa aku agar berkomplot dengan dia untuk membunuh Kiwi, namun aku menolaknya. Hektometer, ku kira tidak cuma sebab itu saja jengek Capsikoh. Kau dan anak perempuan Kiwi, benar, nonaki sangat baik padaku, mereka ayah dan anak adalah penolongku, kata Liyong Sing. Bibi, betapapun kemohon janganlah engkau membuat susah nonaki itu. Hah, pantas Kiwi demikian bernapsu menemukan kau, kiranya demikian persoalannya, jengek Capsikoh. Hektometer, jadi kau telah mengikat janji dengan budak itu? Dengan agak berat terpaksa Sin Liyong Sing mengiakan. Oh, jadi kau pilih yang baru dan membuang yang lama dengus Capsikoh pula. Lalu kira bagaimana kau akan memperlakukan Hai Giyokun setelah kau mengikat janji dengan anak perempuan Kiwi? Bukan maksudku melupakan Giyokun, Bibi, soalnya A.I., sukar bagiku untuk menjelaskan. Pendek kata aku telah hutang budi kepada Kiwi dan putrinya, Sedangkan Ubun Tiong adalah musuhku. Maka adalah pantas kalau Bibi membantu keponakan sendiri dan janganlah membantu pihak yang jahat untuk membuat susah seorang nona yang tak berberdosa. Sin Kapsikoh menjadi gusar, jengeknya, hektometer, justru aku anggap kau yang tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Mengapa bisa begitu ujar Liyong Sing? Mana Ubun Tiong hendak mencelakai kau, dia hanya berusaha agar kau tidak jadi menikah dengan Buddha Shikitu, kata Capsikoh. Terus terang, aku tidak suka kepada Hai Giyokun, tapi aku terlebih tidak suka kepada Putri Kiwi. Makanya aku pun melarang kau menikahi dia. Siapa bilang aku ingin menikahi dia jawab Liyong Sing. Soalnya aku hutang budi kepada mereka dan aku harus membalas kebaikan mereka. Tapi Ubun Tiong justru bermaksud baik padamu, sebaliknya Kiwi memungutka sebagai menantu adalah karena punya maksud tujuan tertentu, kata Capsikoh. Melihat Seng Bibi tetap tak mau mengerti, Sin Liyong Sing menjadi dongkol, serunya, Bibi, betapapun aku hanya mohon padamu agar jangan membantu Ubun Tiong. Nonaki tiada bermusuhan apa-apa dengan kau. Demi keponakanmu ini, tolonglah dia. Selesai urusan ini tentu akan ku ceritakan seluk-beluknya dengan lebih jelas. Sin Capsikoh juga mendongkol, jawabnya dengan mengejek, Ya, budak itu memang tiada permusuhan dengan aku, tapi ayahnya telah memusuhi aku. Mana bisa jadi, mengapa selamanya tak pernah ku dengar hal ini kata Liyong Sing dengan melengak. Belum terlambat bila ku ceritakan sekarang padamu, ujar Capsikoh. Lalu ia pun menguraikan sekadarnya apa yang terjadi tempoh hari. Hal ini sama sekali di luar dugaan Sin Liyong Sing, ia menjadi cemas dan gelisah pula, seketika ia tak sanggup membuka suara. Nah, sekarang kau mengetahui persoalannya, sambung Capsikoh. Kiwi pernah menyelamatkan kau, Ubun Tiong juga pernah menolong jiwaku. Kau ingin membalas budi, aku pun harus membalas budi kebaikan orang. Betapapun juga dengan ayahnya, anak perempuannya kan tidak berdosa? Apakah bibi tidak dapat mengampuni dia demi keponakanmu ini Liyong Sing memohon? Tidak bisa jawab Capsikoh dengan tegas. Sin Liyong Sing menjadi tambah mendongkol, serunya, Bibi, jika engkau tidak mau membantu keponakan sendiri, sedikitnya engkau juga jangan membantu orang lain, harap engkau diam saja bila aku sendiri menghadapi Ubun Tiong. Tak tersangka mendadak tongkat bambu Sin Capsikoh lantas bekerja, dengan cepat luar biasa ia totok hiatu keponakannya itu. Kontan Liyong Sing terguling, matanya melotot memandangi Seng Bibi dengan bingung. Kau sukar dina sehati, terpaksa kau harus diberitahu rasa sedikit, kata Capsikoh. Selagi ia memikirkan kemana Sin Liyong Sing harus disembunyikan, tiba-tiba dari belakang terdengar berkesiurnya angin, segera tongkatnya membalik ke belakang sambil membentak, siapa? Orang itu sempat berkelit, jawabnya dengan tertawa, Hi, Sin Toa Chi, apakah sudah pangling pada kawan lama? Semula Sin Capsikoh mengira Kiwi yang datang, waktu ia berpaling baru diketahui ialah Y.I.M. Tian Gou. Oh, kiranya kau, untuk apa kau menguntit aku secara sembunyi-sembunyi tanya Capsikoh dengan kurang senang. Jangan salah paham, Sin Toa Chi, jawab Y.I.M. Tian Gou dengan tertawa. Aku adalah tetangga Kiwi, tempat tinggalku di gunung sebelah depan sana, apa engkau tidak tahu? Ya, pernah ku dengar, kata Capsikoh. Terus terang, kedatanganku ini hendak mencari perkara kepada Kiwi, apakah kau ingin membela tetanggamu? Mana bisa, aku pun lahirnya saja akur dengan Kiwi, tapi dalam batin juga tidak cocok satu sama lain, sahut Y.I.M. Tian Gou. Jika kau hendak mencari perkara padanya, tentu kebetulan bagiku malah. Baik, jika begitu kau boleh pulang saja dan jangan merintangi urusanku, kata Capsikoh. Tapi Y.I.M. Tian Gou menuding Sin Leong Sing yang menggeletak tak berkutik itu dan berkata pula, apakah dia ini keponakanmu? Ada apa? Urusanku kau tidak perlu ikut campur jengek Capsikoh sambil mendelik. Mana aku berani ikut campur, aku hanya ingin mintakan ampun saja baginya, ujar Y.I.M. Tian Gou dengan tertawa. Oh, kau pun kenal di atanya Capsikoh. Ya, keponakanmu ini pernah tinggal di rumahku, habis apa maksudmu? Kau mau apa? Ku harap engkau jangan menghukum berat padanya, serahkan saja dia di bawah pengawasanku. Memangnya Sin Kapsikoh sedang bingung kera bagaimana akan menaruh seng keponakan yang tak bisa berkutik itu, maka tawaran Y.I.M. Tian Gou ini terasa kebetulan baginya. Cuma perilaku Y.I.M. Tian Gou juga dikenalnya, mau tak mau ia pun curiga akan maksud tujuannya, segera ia bertanya, kau hendak membawanya ke rumahmu. Benar, jauh-jauh Sin To'Aci berkunjung ke sini, aku ingin mengundang kalian untuk tinggal beberapa hari di kediamanku, kata Y.I.M. Tian Gou. Cuma sekarang Sin To'Aci sedang ada urusan, terpaksa aku mengundang dulu keponakanmu ini. Rasanya kepergianmu ke rumah Kiwi juga tidak leluasa membawa serta keponakanmu, bukan? Sin Kapsikoh melirik sekejap kepada Y.I.M. Tian Gou, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, ku kira kau tidak perlu main sandiwara di hadapanku, terus terang katakan, apa tujuanmu atas diri keponakanku ini? Arh, Sin To'Aci terlalu banyak curiga, mana aku berani berbuat sesuatu yang merugikan kalian? Terus terang, aku memang ada sesuatu urusan ingin minta petunjuk kepada keponakanmu ini. Urusan apa tanya Capsikoh? Mengenai anak perempuanku, Hang Xiao, dia telah dibawa lari oleh Hai Giyokun yang bersekongkol dengan putri Oh Hang To'Chu bernama Kiong Kim Hun dan hingga sekarang tak diketahu kemana perginya? Capsikoh terkejut. Masakah bisa terjadi begitu ia menegas? Hai Giyokun kan menantu keponakanmu. Makanya aku perlu tanya keterangan tentang putriku itu kepada keponakanmu ini. Setahuku Leong Sing dan Giyokun hanya suami istri nama kosong saja, pula mereka sudah lama berpisah. Sebenarnya kira bagaimana terjadinya peristiwa itu tanya Capsikoh. Aku tahu mereka suami istri kini sudah berpisah, tapi dahulu mereka justru datang bersama ke rumahku. Setelah peristiwa itu kemudian mereka suami istri berpisah, keponakanmu telah penujui pula anak perempuan Kiwi dan tinggal di rumahnya. Cuma mengenai minggatnya anak perempuanku, jelas keponakanmu ikut serta dalam komplotannya. Jika sekarang aku minta pertanggung jawabannya, rasanya Sinto Achi juga setuju bukan? Diam-diam Sins Capsikoh berpikir permusuhannya dengan Ohong Tochu, jika kini Ye Im Tian Gou juga ada sengketa dengan dia, ini berarti dirinya akan menambah seorang kawan untuk menghadapi Ohong Tochu. Karena itu ia lantas berkata, baiklah, boleh kau bawa pergi Leong Sing untuk ditanyai, hanya aku minta jangan kau menyiksa dia. Jangan khawatir, aku takkan mengganggu seujung rambut keponakanmu ini, kata Ye Im Tian Gou. Dengan menyerahkan Sin Leong Sing kepada Ye Im Tian Gou, maka selesailah sesuatu kesukaran Sin Capsikoh yang dihadapi tadi, dengan hati lega kini dia dapat menuju ke tempat Kiwi. Saat itu Kiki sedang gelisah menghadapi Ubun Tiong, tiba-tiba terdengar suara tongkat mengetuk tanah, cepat ia membukakan pintu. Begitu melihat Kiki, dengan muka berseri-seri Sin Capsikoh lantas menyapa, ini tentunya nonaki bukan? Ah, alangkah cantiknya nona, pantas keponakanku itu terpikat kepadamu. Muka Kiki menjadi merah, jawabnya, bah, bagaimana dengan Leong, eh, sin-sin to aku ia sudah biasa memanggil Leong to aku. Maka cepat ia ganti sebutan. Jangan khawatir, Leong Sing sembuh dengan cepat, mestinya dia ingin ikut ke sini bersamaku, tapi aku suruh dia istirahat lagi beberapa hari, ku kira tak lama ia pun akan menyusul kemari, kata Capsikoh. Baik sekali, aku akan bersyukur jika dapat bertemu dengan dia, ujar Kiki bergirang. Tapi aku khawatir kalau dia kepergok ayahmu, makanya kita harus berdaya care yang baik untuk menyelamatkan dia, kata Capsikoh pula. Mohon bibi memberi petunjuk care yang baik, pinta Kiki. Yang jelas ayahmu sedang marah, tentu saja Leong Sing takkan diampuni olehnya, kedatanganku ini pun tidak enak kalau diketahuinya, sebab itu langkah pertama, kau harus berusaha jangan sampai ayahmu mengetahui kami bersembunyi di sini. Langkah kedua, aku pun sudah punya, hanya kau harus percaya padaku. Sudah tentu aku percaya penuh kepada bibi. Soalnya ilmu silat ayahmu terlalu tinggi, maka untuk keselamatan kita, terutama Leong Sing, kita harus berusaha agar untuk sementara ayahmu tidak mampu mengeluarkan kepandainya, dengan begitu kita dapat bicara dengan baik dan mintakan ampun bagi Leong Sing, andaikan ayahmu akan mengamuk juga tak berbahaya lagi. Kiki menjadi ragu-ragu. Tapi Ubun Tiong lantas memujuk pula bahwa tindakan itu hanya sementara saja dan demi keselamatan Sin Leong Sing. Walaupun masih sangsi, akhirnya Kiki berkata, dan Kari bagaimana membuat ayah kehilangan kekuatan untuk sementara? Aku mempunyai Kari yang baik, asal kau menurut kepadaku, kata Cap Sikoh. Coba dengarkan sini, lalu ia membisiki telinga Sinona tentang upaya yang telah diaturnya. Sudah tentu mimpi pun Kiki tidak menduga Sin Cap Sikoh dan Ubun Tiong bersembunyi di rumahnya. Dan seperti sudah diduga Sin Cap Sikoh, esok paginya Kiki lantas pulang sampai di rumah. Sesuai ajaran Sin Cap Sikoh, Kiki pura-pura tidak tahu apapun dan bertanya, apakah ayah dapat menemukan Leong Toako? Wajah Kiwi tampak muram dan dongkol, katanya, Hektometer, jangan sebut-sebut lagi Leong Toako segala, jika mendengar namanya aku menjadi marah. Bagaimana dengan dia? Ayah Kiki menegas. Pertama dia tidak Si Leong tapi Si Sin, asal-usul yang pernah dia ceritakan kepada kita itu semuanya bohong belaka, tutur Kiwi. Ia tidak tahu kalau anak perempuannya itu sudah mengetahui tentang Sin Leong Sing, maka ia menjadi heran melihat Kiki tidak memperlihatkan sesuatu. Tanda kaget dan sedih, ia mengira anak perempuannya itu masih terlalu muda dan polos sehingga belum paham seluk-beluk kehidupan manusia yang penuh kepalsuan. Sebenarnya ia hendak menjelaskan seluruh persoalannya, akan diuraikan kebaikan dan keburukan Sin Leong Sing agar anak perempuannya itu mendapat kegambaran yang jelas dan dapat mengambil keputusan sendiri akan bakal suaminya itu. Tapi kini ia menjadi ragu-ragu untuk bicara lebih lanjut. Lalu bagaimana lanjutannya? Ayah tanya Kiki melihat Seng ayah terdiam. Selain namanya yang palsu itu, ada suatu urusannya yang tercela dan tidak pantas terhadapmu, hal ini, teringat kepada kepulosan anak perempuannya ini, tapi Sin Leong Sing telah tega menipunya, tanpa terasa ia menjadi marah lagi. Melihat sikap ayahnya itu, Kiki berpikir apa yang diceritakan Paman Bun dan Bibi Sinta diagaknya memang tidak dusta. Maka ia lantas berkata, Ayah, engkau tentu lelah, silakan minum dahulu teh wangi yang baru ku seduh untukmu ini. Kiwi merasa terhibur oleh kebaktikan anak perempuannya itu, tanpa curiga ia minum habis secangkir teh itu. Lalu ia berkata pula, Anak Ki, dengarkanlah ceritaku ini, tapi kau tidak boleh menangis. Anak merasa girang karena ayah telah pulang, masakah ada urusan lain yang mesti ku tangisi ujar Kiki? Persoalan ini ku kira akan memikinkah sangat berduka, ujar Kiwi sambil menghela nafas. Tapi kau adalah anak perempuanku, hatimu harus tabah, betapapun rasa sedihmu juga janganlah menangis. Anak takkan menangis, Ayah, silakan bicara saja jawab Kiki tegas. Dia, Sin Leong Sing ternyata, ternyata perlahan Kiwi bicara. Tapi mendadak cangkirnya terbanting ke lantai hingga wancur. Kiki terkejut dan cepat bertanya, Ayah, ada apakah engkau? Tapi Matu Seng ayah mendadak mendelik dan membentaknya, Kau, kau kenapa menaruh racun di dalam teh yang ku minum ini? Racun apa ini? Lekas katakan. Kiranya racun yang diberikan Sin Capsikoh itu adalah jenis bubuk racun pelumpuh yang keras. Jika sebelumnya Kiwi sudah berjaga dan mengerahkan tenaga dalam untuk melawan, maka teh beracun yang diminumnya itu takkan banyak pengaruhnya, tapi lantaran dia tidak menaruh curiga terhadap anak perempuan sendiri, maka terlambatlah ketika dia hendak mengerahkan tenaga untuk membendung menjalarnya racun di dalam tubuh. Kini separoh badannya sudah lumpuh dan tak berkutik lagi. Jangan khawatir, Ayah, demikian Kiki menjawab. Anak pun tidak tahu ini racun apa, cuma bekerjanya hanya untuk sementara menghilangkan kekuatan Ayah saja. Harap Ayah suka memaafkan kesembronoan anak, soalnya terpaksa, janganlah Ayah marah padaku. Tidak kepalang sedih Kiwi, ia menghela nafas, ia pikir kalau anak perempuan sendiri saja tak dapat dipercaya, lalu siapa lagi di dunia ini yang dapat ku percayai? Dengan lesu ia lantas berkata, Baiklah, coba katakan dari mana kau memperoleh racun ini? Hal apa yang memaksa kau menaruh racun atas diri Ayahmu sendiri? Belum lenyap suara, tiba-tiba terdengar seorang menanggapi dengan mendengus, biar aku yang menjawab pertanyaanmu, Kiwi sembari berkata sincapsikoh lantas keluar dari tempat sembunyinya disusul oleh Ubun Tiong. Seketika itu Kiwi terkejut, mendongkol dan gusar pula. Ia pun sadar apa yang terjadi, rupanya anak perempuannya telah terjebak oleh tipu musliat perempuan siluman ini. Segera ia membentak, Kau-kau perempuan iblis ini berani menipu anak perempuanku dan meracuni aku? Benar, akulah yang menyuruh dia berbuat demikian jengek capsikoh. Aku memang sengaja menyuruh anak perempuanmu untuk mencelakai kau agar kau berduka setengah mati. Hi, hi, kau bangsa tua ini mengira ilmu silat sendiri tiada bandingannya di dunia, tentu kau tidak menyangka akan jatuh di tanganku bukan? Nah, ada ubi ada talas, sekarang menjadi giliranku untuk membalas sakit hati, habis berkata segera ia hendak menampar muka Kiwi. Mendadak Kiwi mendahului meludahinya dengan riak kental. Sin Capsikoh mengira orang sudah tidak berkutik, siapa tahu dia masih mempunyai tipu serangan simpanan. Riak kental itu tepat mengenai telapak tangannya yang hendak menampar itu, seketika lo Kiong hiat di tengah telapak tangan terasa kesemutan, ia terkejut dan cepat melangkah mundur. Kiranya Kiwi sedang menghimpun tenaga murni untuk mengusir racun yang meresap di dalam tubuh, tapi lantaran kadar racun terlalu liai, tenaga yang dia himpun belum cukup kuat untuk menghalau racun. Tapi riak kental yang disemprotkan dari mulutnya dengan tenaga yang terhimpun itu boleh dikata tidak kalah liainya daripada sambitan senjata rahasia tokoh silat kelas tinggi. Keruan tangan Sin Capsikoh menjadi kesakitan, sebelah lengan itu serasa tidak mau menurut perintah lagi. Tentu saja ia gusar, segera ia angkat tongkatnya hendak mengempelang Kiwi. Dalam pada itu Kiki juga dapat melihat gelagat, ia pun menyadari dirinya telah tertipu, tanpa pikir ia lantas menubruk maju sambil berteriak, mengapa kau hendak menganiaya ayahku, bukankah kau sudah berjanji? Tapi tongkat Sin Capsikoh berputar dan menggentak sehingga Kiki didorong ke pojok dinding, lalu jengeknya, Hektometer, janganlah kau mimpi. Apakah kau tidak tahu bahwa ayahmu adalah musuhku? Memangnya kau kira aku hendak mengambil kau sebagai keponakan menantu? Ha, ha, ketahuilah bahwa Liong Sing sudah punya istri, biarpun kau sudi menjadi gundiknya juga aku tidak sudi menerima kau. Saking gusarnya sehingga muka Kiki berubah pucat, Ia balas memaki, perempuan tua bangka, manusia macam kau tidak mungkin adalah bibi Liong to aku. Kau menipu aku mencelakai ayahku sendiri, biarlah aku mengadu jiwa dengan kau. Habis berkata ia terus menubruk maju pula. Sin Capsikoh merasa sebal terhadap si nona yang merintanginya itu, segera ia angkat tongkatnya untuk menghwantam. Tiba-tiba terdengar suara terang, kiranya Ubun Tiong telah menangkis tongkatnya dengan menggunakan tatakan lilin yang disambarnya dari atas meja. Capsikoh melengak, tanyanya bingung, ada apa? Kau memelap budak ini? Aku tidak ingin kau melukainya, jawab Ubun Tiong. Oh, apakah kau menaksir nona cantik ini jengek Capsikoh? Jangan berkata demikian, Sinto Aci, jawab Ubun Tiong. Soalnya dia terlalu mirip dengan ibunya, aku tidak tega mencelakai dia. Ah, jadi kau terkenang kepada kekasihmu yang dahulu, kata Capsikoh. Baiklah, dan kiwikan musuhmu, boleh kau serahkan padaku untuk membereskan dia bukan? Di luar dugaan mendadak Kiki berteriak, Maaf, ayah, anak akan berangkat lebih dulu berbareng itu mendadak ia melompat ke sana dan mementurkan kepala ke dinding. Ubun Tiong tidak menduga watak si nona sedemikian kerasnya, ia terkejut dan cepat menariknya, syukur masih keburu meraih bajunya, namun rada terlambat juga, daikiki sudah luka terbentur dinding walaupun kepala tidak sampai pecah. Segera Ubun Tiong menotok hiat cunona itu, katanya kepada Sin Capsikoh, Sin Toachi, permusuhanku dengan tua bangka Shiki ini teramat mendalam, biarlah aku sendiri saja yang membereskan dia. Bukankah engkau masih perlu menemui Y.I.M. Tianengko, silakan saja berangkat dahulu. Nanti aku menyusul setelah urusan pribadiku ini ku bereskan. Hati Sin Capsikoh rada mendongkol, terpaksa ia menjawab, kau pernah menolong jiwaku, baiklah ku serahkan kedua orang ini kepadamu dan anggap aku sudah membalas budimu. Jangan salah paham, Sin Toachi, kata Ubun Tiong dengan menghormat. Nanti kau boleh menemui aku lagi di pekuburan belakang rumah ini untuk menyaksikan kera bagaimana aku membereskan musuh kita bersama ini, ku kira engkau pasti akan merasa puas. Begitulah setelah Sin Capsikoh pergi, Ubun Tiong menghadapi Kiwi sembari tertawa puas. Hektometer, apa yang kau tertawai jengek Kiwi gemas? Aku menertawai ketololanmu, jawab Ubun Tiong dengan terbahak. Aku sudah menyatakan padamu pasti akan menuntut balas, tapi kau ternyata meremahkan diriku dan mengira aku tidak dapat berbuat apapun padamu. Hi, hi, kini kau toh jatuh dalam cengkeramanku. Kiwi, dahulu kau tidak membunuh aku, sekarang kau menyesal bukan? Hektometer, selama hidupku tidak pernah menyesali apa yang pernah kulakukan, jawab Kiwi dengan dingin. Dahulu kau tidak berharga untuk kubunuh, sekarang kau pun tiada nilainya untuk kubunuh. Dasar kau ini memang manusia rendah, selamanya kau pun tetap rendah. Huh, sekalipun kau bergabung dengan perempuan keparat itu, paling-paling kalian juga. Cuma men sergap dan curang, biarlah kuanggap salahku sendiri kena digegit anjing gila, walaupun penasaran juga tidak menjadi soal. Ucapan Kiwi ini benar-benar teramat memandang rendah dan menghina ubun tiong, air muka ubun tiong berubah, tapi mendadak ia bergelak tertawa pula, katanya, ha, ha, kau ingin memancing kemarahanku agar aku membinasakankah supaya kau bisa mati dengan enak, betul tidak? Tapi mana aku dapat kau jebak? Pendek kata, baik adu kecerdikan maupun adu kekuatan, yang jelas kau sudah jatuh dalam cengkeramanku. Bukan kau saja akan kubereskan sesuka hatiku, bahkan anak perempuanmu juga tercengkeram olehku. Boleh kau menghina aku, sebentar baru kau rasakan kelihayanku. Mendengar anak perempuannya disebut, Kiwi menjadi gugup, segera ia balas menjengek, katanya, hektometer, menganiaya seorang nona cilik, terhitung orang gagah macam apa. Jika kau manusia yang tahu harga diri dan ingin menuntut balas padaku, maka silakan saja kira bagaimana kau akan membalas, tapi jangan sekali-kali mencelakai puteriku. Ha, ha, kau tidak perlu memancing aku dengan ucapanmu yang sok gagah ini, ujar ubun tiong dengan tertawa. Biarlah ku katakan padamu, aku takkan membuat susah anak perempuanmu. Lalu ia mendekati Kiwi, perlahan ia mengusap noda darah di muka nona itu sambil memandangnya dengan termangu. Tiba-tiba ia menghela nafas dan mengeluarkan obat untuk dibubuhkan pada lukanya. Hiyatu Kiwi tertotok dan tak dapat berkutik, terpaksa ia hanya melotot saja dan mendamperat, manusia yang tidak tahu malu, kau berani mencelakai ayahku, jadi setan pun takkan kuampuni kau. Kau boleh bunuh aku saja, krot, mendadak ia meludahi ubun tiong. Ubun tiong tidak menjadi marah, ia malah menghela nafas pula dan berkata, kau sungguh mirip benar dengan ibumu. Aku tidak akan mencelakaikah sebab meski kau adalah anak Kiwi, tapi kau juga anak perempuan Bun Giok, nama ibu Kiki. Sebaiknya kau jangan memaki aku, apakah kau ingin tahu apa sebabnya aku menuntut balas pada ayahmu. Jangan percaya pada ocehannya, anak Ki Seru Kiwi. Mulut anjing tidak mungkin tumbuh gading. Hektometer, kau takut ku ceritakan duduk perkara yang sebenarnya bukan jengek ubun tiong. Biar ku ceritakan padamu, Kiki, ketahuilah bahwa ibumu adalah adik misanku, sebenarnya kami adalah pasangan kekasih yang saling cinta. Tapi entah dengan kera kotor apa ayahmu telah merebut ibumu dariku. Kemudian dia malahan membinasakan ibumu. Andaikan dia tidak merampas Bun Giok dariku, maka kau akan terlahir menjadi anakku. Nah, coba, apakah tidak pantas kalau aku menuntut balas padanya? Anak Ki, jangan percaya obrolannya, Selakiwi. Ibumu mencintai aku dengan setulus hati, yang membunuh ibumu adalah orang syukubun ini. Dia bersekongkol dengan ibu tiri ibumu dan menipu ibumu meracuni aku, sama seperti halnya sekarang dia menipukah supaya meracuni aku. Akhirnya ibumu mengetahui persoalannya, dalam menyesalnya ibumu lantas membunuh diri. Aku tidak ingin hatimu terluka, maka selama ini tak pernah ku ceritakan peristiwa dahulu itu padamu. Tidak kepalang sedih dan haru hati Ki Ki, katanya kemudian, Ayah, sudah tentu ku percaya kepada ceritamu dan tak percaya kepada ocewannya. Mana bisa ibu menyukai seorang keji dan culas seperti dia, dia tidak lebih hanya kata buduk yang memimpikan rembulan belaka. Ubun Tiong menjadi murka, bentaknya, budak celaka, aku bermaksud mengampuni jiwamu, tapi kau yang cari mampus sendiri habis berkata ia terus menggaplok ke muka Ki Ki. Namun si nona tidak gentar sedikitpun, jawabnya tegas, baiklah, kau boleh bunuh aku saja. Tapi mendadak tangan Ubun Tiong ditarik kembali, ia menghela nafas dan berkata pula, Ayah, apa mau dikatakan lagi, kau adalah anak perempuan Bun Giok, betapapun aku tidak dapat menyakiti kau. Namun ayahmu tetap tak dapat kuampuni. Baiklah, kita berangkat sekarang. Segera sebelah tangannya menarik Ki Ki dan tangan yang lain menyeret Kiwi. Kiwi tak dapat melawan, bentaknya, kau mau apa? Jika mau bunuh silakan bunuh saja di sini. Aku belum akan membunuh kau, aku harus memperlihatkan kejadian menyenangkan sekarang ini kepada Bun Giok, maka akanku seret kau ke depan kuburannya, disanalah akanku bereskan kau jengek Ubun Tiong. Ha, 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 bagus sekali jika aku dapat mati di depan makam istriku. Tercinta seru Kiwi dengan bergelap tertawa. Diam-diam Kiwi sudah bertekad akan membunuh diri apabila ayahnya dicelakai musuh dengan tegasia berkata, ayah, semuanya gara-garaku. Sehingga engkau ikut menjadi korban. Jika ayah nanti pergi berkumpul dengan ibu, anak pasti mengikuti jejakmu. Kau jangan berpikir begitu, anak Ki, kata Kiwi. Betapa sedihku ketika ibumu membunuh diri dahulu. Jika tidak demi membesarkan kau tentu aku sudah menyusulnya. Maka sekarang aku tidak ingin kau meniru tindakan ibumu, setiap kesempatan harus kau gunakan untuk terus hidup. Yang penting kejadian ini harus menjadi pelajaran bagimu agar kelakau jangan mudah percaya kepada obrolan orang. Ki Ki tidak membantah lagi, tapi di dalam hati ia sudah ambil keputusan takkan hidup sendirian bila ayahnya terbunuh. Begitulah akhirnya Ubun Tiong menyeret mereka sampai di depan kuburan istri Kiwi. Ubun Tiong melepaskan mereka, lalu mendengus, Kiwi, kau anggap dirimu serba pintar dan berhasil memikat piawmu aiku. Sebagai imbalannya sekarang aku takkan membunuh kau, aku hanya akan memunahkan ilmu silatmu, akan kupotong ke sepuluh jarimu dan memotong lidahmu. Ha, ha, akan kulihat apakah Bun Giyok masih menyukai orang macam kau tidak? Ubun Tiong tertawa menyeringai, keadaannya seperti orang gila, mau tak mau Kiwi menjadi khawatir kalau dirinya benar-benar akan dihina dan dianiaya secara sadis. Sayang sedikit tenaga yang dihimpunya tadi telah digunakan untuk menyerang Sin Capsikoh, kini keadaannya sudah payah, jangankan hendak mengumpulkan tenaga lagi, ingin membunuh diri saja tidak mampu. Bagi Ki Ki yang sudah bertekad akan mati bersama ayahnya, ia menjadi tidak begitu takut. Tapi demi mendengar Ubun Tiong akan menyiksa ayahnya secara keji, ia menjadi khawatir dan murka pula, segera ia memaki lagi, keparat, kau manusia berhati binatang, kau berani menyiksa ayahku. Nonaki, percumalah kau memaki aku, toh kau tak dapat menolong nasib payahmu, ujar Ubun Tiong dengan tertawa dingin. Tapi kalau kau mohon ampun padaku, bisa jadi masih dapat dirundingkan. Jangan percaya ocehannya, anak Kisru Kiwi lantang. Kau adalah puteriku, kau tidak boleh menangis, lebih-lebih tidak boleh minta ampun kepada musuh. Hektometer, sudah dekat ajalmu masih bermulut keras jengek Ubun Tiong. Baiklah, aku akan sembelah yang dahulu di depan makam Bun Giok, sebentar. Akanku bereskan kau. Jika ada pesanmu kepada puterimu boleh lekas tinggalkan, inilah kelonggaranku bagimu. Sekuatnya Kiwi lantas menggeser mendekati puterinya, perlahannya membelai rambut kiki, katanya dengan suara tertahan, selama hidup payah banyak berbuat kesalahan, apa yang terjadi sekarang mungkin adalah ganjaran bagiku. Jika kau beruntung dapat meloloskan diri, maka boleh kau pergi mencari Sinto Akomu. Dengan air matah bercucuran kiki berkata, Ayah, aku ingin engkau memberitahukan suatu hal padaku. Tentang apa tanya Kiwi? Sesungguhnya orang macam apakah Sinto Ako itu? Apakah betul dia sudah beristeri dan dia telah mengingkari anak? Pertanyaan anak perempuannya ini membuat hati Kiwi tidak enak. Ia pikir pada saat perpisahan antara hidup dan mati ini mana boleh membuat berduka hati puterinya ini. Sementara itu tampak Ubun Tiong sudah selesai berdoa di depan makam istri Kiwi dan telah berbangkit, sedangkan Kiwi masih ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan Kiki tadi. Mengapa engkau diam saja, Ayah desak Kiki? Katakanlah hal yang sebenarnya, apakah betul dia sudah, dia sudah. Anak Ki, tutur Kiwi akhirnya, aku tidak sempat menjelaskan lagi, hanya dapat ku katakan padamu bahwa Sinto Akomu itu adalah orang yang punya perasaan, dia pasti akan menjaga kau dengan baik. Timbul senyuman puas pada wajah Kiki, katanya, jika begitu barulah aku merasa lega, Ayah. Asal dia punya perasaan baik, biarlah dia berbuat kesalahan apapun juga dapat kuampuni dia. Dalam pada itu Ubun Tiong telah berpaling dan mendekati mereka, katanya dengan menyeringai, kalian sudah selesai bicara belum? Sekarang aku akan selesaikan kau. Ubun Tiong, betapapun kau akan berbuat atas diriku boleh silakan mulai, tapi janganlah anak perempuanku menyaksikannya di sini bentak Kiwi. Ha, ha, ha. Kiwi, ku kira kau adalah lelaki sejati yang tidak takut langit dan tidak gentar bumi, nyatanya ada juga hal yang membuat kau takut. Keparat, siapa yang takut padamu? Permusuhan kita sama sekali tiada sangkut laut dengan anak perempuanku, maka kau boleh menuntut balas padaku, kenapa kau mesti menyiksa pula batin anak perempuanku teriak Kiwi dengan murka. Ha, ha, jadi kau khawatir puterimu menyaksikan kera kau disiksa jengek Ubun Tiong. Ha, ha, ha. Tadi kau sendiri mengajar puterimu agar jangan minta ampun kepada musuh, tapi sekarang kau sendiri malah minta ampun padaku? Tidak perlu membacot lagi, boleh kau bunuh aku saja dan perat Kiwi dengan gusar. Ubun Tiong mencabut sebilah belati dan diacungkan di depanmu kaki-ki, katanya, Nonaki, mengingat ibumu dan kau, makanya aku mengampuni kematian ayahmu. Tapi aku akan memotong jarinya, memutus tulang pundaknya serta memotong lidahnya. Dengan demikian kau akan dapat melayani ayahmu selama hidup. Sekarang aku akan mencungki lebih dulu biji matanya habis berkata mendadak ujung belatinya berganti arah kepada kedua biji metu Kiwi. Ki-ki berteriak melengking dan jatuh pingsan. Sesaat itu yang terpikir pada detik terakhir dalam benaknya adalah, biarlah aku mati bersama ayah saja. Sinto aku entah berada di mana. Semoga dia tahu kejadian sekarang ini dan dapat membalaskan sakit hatiku ini. Sudah tentu mimpi pun Ki-ki tidak menduga bahwa Sinto aku yang dirindukannya itu pada saat yang sama sudah berada di rumah Y.I.M. Tiango, tetangganya. Pada waktu itu Y.I.M. Tiango juga sedang memeras keterangan dari Sin Leong Sing, tapi pemuda itu selalu menjawab tidak tahu. Hektometer, di yang ciu kau telah bertemu dengan Hai Giyokun, memangnya kau sangka aku tidak tahu. Jika kau tetap kepala batu, jangankah salahkan aku men kekerasan padamu ancam Y.I.M. Tiango. Aku bertemu Giyokun tidak berarti bertemu juga dengan puterimu, jawab Leong Sing. Hakikatnya puterimu tidak berada bersama Giyokun. Benar, ketika itu dia tidak pergi bersama Hai Giyokun. Tapi di luar rumah sama sekali dia tidak punya kenalan, maka kaburnya ini kalau tidak mencari Hai Giyokun siapa lagi yang dicarinya? Seperti telah diceritakan, tempoh hari Y.I.M. Hang Siao telah mempertaruhkan kematiannya untuk memaksa Seng Ayah jangan merintangi kaburnya Hai Giyokun dan sebagai imbalan dia mau ikut pulang bersama ayahnya. Setelah Y.I.M. Tiango membawa pulang puterinya, semula diawasi dengan ketat, tapi lama-kelamaan penjagaan menjadi kendur juga. Setelah sembuh lukanya, pada suatu malam Y.I.M. Hang Siao lantas minggat tanpa meninggalkan sepucuk surat pun. Tapi aku sama sekali tidak tahu menahu tentang puterimu segala, apakah kau ingin aku mendustai kau dengan cerita khayalan? Demikian jawab Sin Leong Sing ketika didesak lagi. Sudah barang tentu Y.I.M. Tiango tetap curiga dan tidak percaya kepada ucapan Sin Leong Sing. Tapi pemuda itu tetap bungkam, ia tak berdaya dan terpaksa mengurungnya untuk menunggu kedatangan Sin Chapsikoh. Memangnya Sin Leong Sing sudah ditotok oleh bibinya, tapi Y.I.M. Tiango masih khawatir, ia menambai pula ilmu totokan sendiri yang khas sehingga orang lain tidak dapat membuka hiatu yang ditotoknya itu. Tiga tempat hiatu penting di tubuh Sin Leong Sing tertotok oleh dua tokoh kelas tinggi, sekalipun mulut dapat bicara, tapi tubuh jelas tak bisa berkutik lagi. Y.I.M. Tiango menggusurnya ke dalam sebuah kamar tamu yang bagus, katanya, inilah kamar tidur yang kau tempati tempoh hari, aku masih tetap memandangka sebagai keponakan, ku harap kau dapat merenungkannya secara masak dan jangan menyianyikan maksud baikku padamu, hendaknya besok kau dapat bicara terus terang padaku. Sin Leong Sing hanya mendengus saja dan tidak menggubrisnya. Dengan tersenyum Y.I.M. Tiango melangkah keluar sambil menutup pintu kamar. Sin Leong Sing berbaring di kamar yang gelap gulita itu, terbayanglah kejadian dahulu adegan demi adegan. Kamar ini pernah ditempatinya tempoh hari, tapi kamar tamu ini sekarang telah berubah menjadi kamar tahanan, perasaannya juga sama sekali berbeda daripada dahulu. Waktu di adegan Giyokun datang di rumah Y.I.M. Tiango dahulu, meski hidup antara suami-istri mereka hanya kosong belaka, tapi sedikitnya. Mereka tetap bersikap sebagai suami-istri resmi, tapi sekarang untuk menemui Hai Giyokun saja dia tidak berani lagi. Untuk pertama kalinya Hai Giyokun tidak mau menurut lagi kepada kata-katanya terjadi sesudah mereka datang di rumah keluarga Y.I.M. ini. Jika menilik kembali masa yang lalu, Sin Leong Sing sangat merasakan keburukannya sendiri, tanpa terasa hatinya bergetar. Sebagaimana diketahui, waktu itu ia mengetahui Giyokun Kim Hun berada di rumah Y.I.M. Tiango, maka ia bermaksud menawan nona itu sebagai sandra untuk menukar bibinya yang ditawan Oh Hang To Chu, ayah Kiong Kim Hun. Sebab itulah dia dan Giyokun datang ke rumah Y.I.M. Tiango, sebab Giyokun dan Y.I.M. Hang Xiao, puteri Y.I.M. Tiango adalah teman sejak kecil, ia minta bantuan Giyokun agar malam-malam Kiong Kim Hun ditawan untuk dijadikan sandra penukaran Seng bibi. Sebenarnya Giyokun telah menasehatkan dia agar jangan berbuat demikian, tapi dia bersikeras agar Giyokun melakukan apa yang diaturnya. Terpaksa Giyokun menurut, tapi hanya adu mulut saja, sebaliknya Kiong Kim Hun lantas dilarikan malah, bahkan Y.I.M. Hang Xiao ikut ninggat pula. Dalam kegelapan, bayangan Hai Giyokun seakan-akan berdiri di depannya dan sedang memandangnya dengan sorot metu yang dingin dan mencemohkan serta memandang hina padanya. Sebenarnya dia sudah memandang hina diriku sebelum dia melihat aku mendorong Kong Sanbok ke jurang, ketika datang ke rumah keluarga Y.I.M. ini dia sudah tahu hatiku jahat. Aku bermaksud menawan Kiong Kim Hun untuk menukar bibi, siapa tahu bibi ternyata adalah wanita yang sedemikian jahatnya, aku anggap dia sebagai bibi, tapi dia tidak anggap aku sebagai keponakan. Dia lebih suka percaya padaku. Syukur kejahatan yang hendak ku lakukan waktu itu telah gagal. Kini aku tercengkeram oleh Y.I.M. Tian Ngo, ini pun akibat dan ganjaran perbuatanku sendiri yang jahat. A.I., sayang aku tak bisa berkutik, rasanya aku lebih baik mati saja. Tapi saat ini aku ingin membunuh diri pun tidak sanggup. Begitulah sedang pikirannya terombang ambing dan menyesali dirinya sendiri, tiba-tiba bayangan seorang anak darah timbul pula di depannya, itulah bayangan Kiki. Ya, masih ada Kiki yang harus kutolong, bibi dan ubun tiong, agaknya mereka hendak menggunakan Kiki sebagai umpan untuk memancing kiwi. Jika aku dapat melepaskan diri, betapapun aku harus mencegah muslihat mereka yang terkutik itu. Tapi, A.I., kira bagaimana aku dapat meloloskan diri? Demikianlah pikirannya menjadi bergolak pula. Biarpun dia tahu tenaga sendiri terbatas, andaikan tidak dikurung Y.I.M. Tian Ngo juga belum pasti sanggup menolong Kiki, tapi asalkan dirinya masih hidup, sedikitnya masih ada harapan. Karena itulah dia batalkan pikiran hendak membunuh diri, hatinya perlahan mulai tenang kembali. Pikirnya pula, Tian tidak pernah membikin buntu jalan hidup manusia. Peribahasa ini tentu betul. Apa gunanya aku melamun tanpa berdaya, biarlah ku tunggu sampai besok, ku yakin pasti akan datang kesempatan baik bagiku. Di tengah malam gelap dan panjang itu, biarpun dia ingin tenangkan pikiran, tapi rasa cemas tetap sukar ditahan. Ia coba berlatih lewekang ajaran tabipong tempoh hari untuk menghimpun tenaga. Sebenarnya ia tahu betapa hebatnya ilmu Tiam Hiat Seng Bibi dan Y.I.M. Tian Ngo, ia tidak menaruh harapan akan dapat membuka sendiri Hiat Tuyang tertotok itu. Hanya di malam panjang Iseng itulah ia ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi pergolakan pikiran saja. Siapa aduga peribahasa Tian tidak membuat buntu jalan manusia ternyata berbukti. Setelah dia melakukan lewekang ajaran tabipong, selang tidak lama tiba-tiba timbul kemujizaran. Mula-mula ia merasakan hawa hangat timbul dari dalam perut dan perlahan mengalir ke sekujur badan. Mendadak tiga tempat Hiat Tuyang tertotok itu dapat ditembus, jalan darah kembali, tenaga juga pulih. Saat itu Fajar sudah mulai menyingsing, tapi segenap penghuni rumah keluarga I.M. masih belum ada yang bangun tidur. Dengan kegirangan yang sukar dilukiskan, segera Sin Leong Sing meloncat bangun, ia coba-coba menggerakkan kaki dan tangan sendiri dan terasa sudah leluasa. Pikirnya, hutang I.M. Tian Ngo pada ku biar ku tagih kemudian saja, yang paling penting sekarang aku harus menyelamatkan Kiki lebih dulu. Tanpa pikir segera ia membuka jendela dan melompat keluar. Sungguh mimpi pun I.M. Tian Ngo tidak pernah menyangka kalau Sin Leong Sing mampu membuka Hiat Tuyang ditotoknya itu. Maka tanpa diketahui oleh siapapun, dengan leluasa Sin Leong Sing dapat meninggalkan rumah keluarga I.M. Pada saat yang sama Sin Cap Sikoh juga sedang menuju ke rumah I.M. Tian Ngo, untung Sin Leong Sing mengambil jalan kecil di belakang gunung sehingga dia tidak keperguk oleh Seng Bibi. Tanpa berhenti Sin Leong Sing berlari sampai di rumah Kiki, dilihatnya di dalam rumah keadaan sudah berantakan, tapi tiada tertampak bayangan seorang pun. Kemanakah mereka? Apakah adik I sudah dicelakai? Mereka belum lenyap pikirannya ini, tiba-tiba terdengar sayup-sayup lengking jeritan orang dari hutan di belakang rumah. Itulah suara Kiki. Kedatangan Sin Leong Sing itu memang tepat pada saat Kiki menjerit dan jatuh pingsan di depan makam ibunya. Belati Ubun Tiong sedang diarahkan ke Matu Kiwi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Seperti kucing yang sengaja mempermainkan tikus, ujung belati Ubun Tiong itu tidak lantas mengorek biji Matu Kiwi, senjata itu hanya diacungkan di mukanya saja sembari mengolok-olok, ha, 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 kiwi, tentu kau tidak menyangka akan jatuh di tanganku, bukan? Aku sudah menunggu 20 tahun lamanya, akhirnya terkabul juga seperti sekarang ini. Habis itu belatinya perlahan diarahkan ke Matu Kiwi. Tapi pada detik yang menentukan itulah, sekonyong-konyong menyambar tiba sepotong batu kecil, tering, dengan tepat belati Ubun Tiong tertimpuk sehingga melengceng ke samping. Ubun Tiong terkejut, sambil menoleh ia membentak, siapa itu dalam pada itu secepat terbangsin. Liong Sing telah menubruk. Bagus, kiranya kau keparat ini bentak Ubun Tiong. Benar, memang aku adanya Liong Sing balas membentak. Kau mencelakai adikki, aku harus membinasakan kau terang, secepat kilat pedangnya menusuk sehingga belati Ubun. Tiong tertabas kutung menjadi dua. Cepat Ubun Tiong membuang kutungan belatinya, berbareng tangannya membalik hendak menangkap pergelangan tangan lawan. Namun Sin Liong Sing sempat putar pedangnya untuk memotong lengannya. Lepaskan pedangmu bentak Ubun Tiong, berbareng sebelah telapak tangannya lantas memotong. Ilmu silat Ubun Tiong memang jauh lebih tinggi daripada Sin Liong Sing, ketika Liong Sing hendak mengelak, namun sudah terlambat. Tangannya tepat terkena hantaman Ubun Tiong tadi dan pedangnya benar juga terlepas jatuh.